Jumlah pendonor darah di unit donor darah PMI Aceh Utara kembali normal, karena menurunnya angka penyebaran COVID-19 di wilayah Loksmawe dan Aceh Utara sejak beberapa bulan terakhir. Hingga Rabu siang, unit donor darah tersebut memiliki 134 kantong darah untuk memenuhi sekitar 13 rumah sakit di wilayah tersebut. Saat lonjakan kasus COVID-19, petugas kesulitan mendapatkan pendonor karena masyarakat khawatir terpapar virus tersebut. Terlebih lagi di saat gencarnya program vaksinasi yang membuat warga tidak bisa mendonorkan darahnya selama beberapa hari ke depan. Dr. Nadia Amris, Direktur UDD PMI Aceh Utara mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan donor darah sebelum vaksin. Setelah itu, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan instansi atau organisasi untuk dapat memenuhi kebutuhan darah di sejumlah rumah sakit di wilayah Loksmawe maupun Aceh Utara. Nadia menambahkan, untuk masyarakat yang telah melakukan booster diperbolehkan melakukan vaksinasi setelah 28 hari jika tidak mengalami KIPI. Namun, untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua, pendonor boleh melakukan transfusi setelah 14 hari. Darah saat ini sekitar 100 kantong termasuk yang masih karantina ya. Dan kalau ditanya cukup tidak cukup kita bilang gitu. Karena perkiraan kita kalau untuk seminggu itu sekitar 200 kantong ya Pak ya, itu untuk satu minggu gitu. Kalau bisa dibilang sekarang sudah rame ya, sudah mau berdonor lagi karena bisa dibilang pandemi yang hebatnya sudah terlewati ya. Cuma ini kan setelah COVID dia ada vaksin. Nah, jadi mungkin kemarin waktu pertama-tama kali vaksin itu agak-agak ada trouble sedikit karena banyak yang berpikir setelah vaksin itu gak bisa donor. Nah, sebaiknya, alangkah baiknya donor dulu sebelum vaksin. Nah, tapi kalau misalnya ada yang udah vaksin, nah itu dia ada jeda-jedanya. Nah, kita vaksin sekarang kan ada yang virus yang dimatikan ada yang dilemahkan. Nah, kan kayak Sinovac sama Moderna. Nah, kalau Sinovac itu dia ada jedanya tujuh hari kemudian. Tapi dengan syarat tidak ada gejala. Dari Logs Mawai, Fajar Sidik melaporkan untuk Pucat TV Aceh. Terima kasih telah menonton!